ini kalau dilihat secara saksama dari ranting ya ini bonsenya para pemula nih bonsai asam jawa kemarin nih sudah saya buat sekarang ini sudah subur sekali ya nah ini dia ini memang kalau mau motong atau mau program cabang-cabangnya ini enggak bisa bareng ya karena kan ini kan ada yang sudah gede ada yang masih dikawatiin seperti itu tapi kalau yang gede kita biarkan itu nanti juga tidak seimbang ya ini ya contohnya yang sudah gede ini bukan juga perlu dipotong ini tapi di sini belum ya ini nanti walaupun dibawahnya dibawah ini tapi ini sedikit lagi lagi terus ini juga sudah memang yang diarahkan ke atas cenderung lebih cepat besar beberapa ya beberapa ini sudah mulai mengunci seperti ini ini harus dipas bisa diperhatikan ini sudah sampai luka ya sudah sampai luka jadi ini harus dilepas supaya lebih bebas kalau ini ini sama ya jadi ini sangat subur mengapa ya karena di Brown terus tanahnya kita pun tergolong subur kalau di sini tanah hitam ini sangat cocok buat jenis tanaman ini termasuk ini bisa temen-temen lihat jadi pertumbuhannya ini sangat cepat sekali mungkin ini belum ada 10 bulan ini ya terus untuk cabang-cabang seperti ini yang tidak diperlukan ini harus dibuang ini manfaatnya mempermudah kontrol perkembangan pada cabang-cabang yang kita harapkan untuk cepat besar atau memang masih dalam proses lalu yang sudah besar ini harus kita potong ini sedikit miring ke arah tengah nanti ini harapannya ada tumbuh yang kecil-kecil aja nanti ini langsung ke cucu ini ya sudah sudah seperti ini terus ini ini tidak perlu jadi langsung dipendekin karena memang ini kan anak ranting terus diharapkan bisa tumbuh cucu ranting ini ya jadi sudah seperti ini nah ini yang ke bawah ini yang ke bawah ini yang ke bawah ini ya ini untuk pertumbuhan kedepannya ini sedikit sulit jadi bagaimana ya ini sudah tidak dikawat karena sudah sudah apa ini namanya gerakannya sudah sudah terkunci sudah jadi istilahnya jadi hanya kita tarik ke atas saja ini sederhana ya ini sudah memang kalau seperti ini itu harus sering dikontrol ya teman-teman ini sebelahnya ini sebelahnya ada rentri yang masih diprogram terus sebelah sana itu ada pambing yang masih mbak mbak ini kayaknya tampingnya lapar ini kalau dilihat secara saksama dari ranting calon ranting cabang ini sudah mulai terprogram seperti ini dari sebelah sini ya untuk ukuran ini ya ini untuk ukurannya small dulu pernah saya upload ini mengenai pemotongan ini tapi ini sudah mulai potong lagi untuk asam jawa ini jendung lebih cepat kalau kita brown ini kalau dari sebelah sini ya nih ranting-rantangnya seperti ini oke ya terima kasih teman-teman khususnya untuk para pemula seperti saya ini silahkan simak video untuk berikut-berikutnya mengenai asam jawa terima kasih semuanya selamat mencoba semoga sukses